selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena hari ini kalian sudah termasuk menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Pajet kalian harus benar-benar bangga harus benar-benar bersyukur karena kalian sudah diterima dan menjadi siswa di SMA Negeri 1 Pajet sekolah yang sangat kami cintai karena pada luar sana banyak sekali teman-teman kalian yang mungkin belum dapat rezeki dan belum dapat kesempatan untuk sekolah di sekolah tercinta ini dan jangan lupa juga terima kasih syukur pada orang tua kalian yang dengan ciri bayangnya memberikan kesempatan dan aman kepada kalian untuk mengenai mendidikan yang lebih tinggi baik anak-anak disini sebelum kita menampaikan materi tentang mendidikan karakter ibu terlalu memperkenalkan diri nama nama hanya dua kata tapi dari dua kata ini mengandung anak yang luas ada harapan dan doa dari orang tua ibu nama ya dari lahir laudati misuya jadi kalian nanti bisa mengandung memandungi dengan ibu misuya ya kilanya pergolahan sudah cukup dan sekarang sebelum itu memandungi materi maka marilah kita sedimak membentukkan kepala berdoa agar acara MPS ini bisa berjalan dengan pancak menjadikan ilmu menempaat barakah bagi kita semua dan negeri kita ini segera terbebas dari pandemi COVID-19 berdoa silakan terima kasih baiklah anak sebelum ibu memulai materi tentang pendidikan karakter maka ibu harap kalian mempersiapkan wallpoint dan ibu tulis karena nanti ada tugas refleksi yang harus kalian kerjakan sejauh mana pemahaman kalian terhadap karakter dan bagaimana kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari pendidikan karakter definisi pendidikan karakter menurut beberapa ahli disini bisa kalian baca ada dari Thomas Inicola Kertajaya Suyanto dan menurut Thomas Psikologi pada intinya karakter atau kepribadian adalah bagaimana cara kita berpikir berpilaku dan berpindah dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan permasyarakat berbangsa dan pernegara mengapa kehidupan karakter sangat dipertankan karena sesuai dengan amanah undang-undang sis jiknas tahun 2003 bahwasanya pendidikan tidak hanya menurut insya Indonesia yang cerdas namun juga berkepribadian dan berkarakter sehingga nantinya akan lahir generasi-generasi penerus bangsa yang berintoleran tinggi beraklaku karima yang seimbang baik kejerdasan emosional intelektual dan kejerdasan spiritual nah nilai-nilai dalam meningkat karakter ya secara ini kita ada 18 putih yang mungkin kalian bisa baca mulai dari nilai religius jujur toleransi disiplin kerja keras panjang pintar tanah air dan sebagainya disini sudah siapkan di puja dengan ini ada beberapa ahli yang pendapat bahwasannya ini tokoh pendidikan nasional kita bapak dihajar di antara pendidikan adalah upaya untuk menajukan budi pekati pikiran dan beropi dan komunikasi ini kalau tidak bijak dan tidak selektif dalam memilih dan memilih maka akan terjumus ke hal-hal yang mikadir kalian bisa saksikan di televisi televisi sedang banyak sekali kasus-kasus tentang demoralisasi yaitu kemerusapan kualitas moral terutama di kamar maja mulai sudah beriang keras markopat sebebas dan sebagainya nah dengan pendidikan karakter ini diharapkan lembaga pendidikan terutama SMA Negeri Satu Pasjok ini memfasilitasi kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu berproses untuk berbuat baik memberikan yang terbaik dan memberikan mantas sedahkan memberikan kondisi besar kepada negeri kita atau cinta Indonesia ini pendidikan tertinggi adalah yang bukan sekejar memberi kita informasi melainkan membuat kehidupan kita dalam hormoni dengan semua keberadaan nah nilai-nilai yang terkandung yang beri sorotan dari karakter karakter yang tadi sudah disebutkan ini sudah terintegrasi di SMA negeri 1 pajak ini memberi visi-visi sekolah kita anak-anak yaitu SMA negeri 1 pajak bersinar beringat dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berakwa kemulia cerdas kreatif manggih dan pervestasi termasuk nilai religiusnya disini kalian nanti akan berjimbing mulai dari pengenalan untuk mengibuti surat duha berjamaah 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 dengan surat duha berjamaah dengan kutu dan surat asal berjamaah ini pun kita berharap agar keadaan negara kita ini sudah bisa normal kembali virus corona sudah selesai sehingga kita bisa aktivitas sekolah seperti biasa yes memahami aspek-aspek peningkatan karakter disini yang perlu ditutangkan ada kognitif yaitu aspek pengetahuan yang bersungguh dari al-akul yaitu akal kemudian pilih aspek perasaan yang disini ada nilai dan sayang nilai empati simpati dan sebagainya ini bersungguh dari al-akul atau hati kemudian exim tidakkan kita bagaimana kita perakai dan hidupan sadari dengan akhlak yang miliar dampak pendidikan karakter ini bisa kalian lihat di layar ini bahwasannya peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik lebih signifikan terdapat pada sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan alhamdulillah sekolah kita SMA negeri satu paket ini sudah berjalan dan sudah bisa diakini jumpol untuk prestasinya nah ini menempurkan insam berkarakter berkensi pendidikan karakter seiring berkembang yang sama bahwasannya insam polenjus selalu tahu dan sadar apa yang harus dilakukan dalam pengembangan percaya daesan inilah dua kita sebeni keluar kita dan emosional kita nah ini dari contoh konkret gambar itu itu yang diupaya mencegah adalah kegiatan remaja masjid SMA kebukat kajet ya di remaja masjid ini itu yang bisa di zoom gambarnya bahwasannya ibu sudah mengisi di teman-teman kalian di sini nanti ada ekstraduribur remaja masing dengan ini harapan agar anak-anak benar-benar bisa menunjukkan generasi muda yang benar-benar terimplet 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 inilah pujuan dari pendidikan karakter yang sesungguhnya kemudian ayah-anak jangan tengah lelah jangan tengah putus asa untuk selalu berproses menjadi orang baik ini ada sesterawan Amerika maktui bahwasannya kebaikan adalah sebuah bahasa yang orang mulia dapat mendengar dan orang muda dapat melihatnya semoga dengan materi yang ibu sampaikan dengan pendidikan karakter ini kalian bisa menerima dan melakukan dalam diruan sehari-hari terakhir tugas siapkan kertasnya bodohnya ya satu tuliskan aktivitas anda sehari-hari dari melalui tidur sampai mendilang tidur kembali kemudian yang kedua menurut anda pendidikan karakter apa yang sudah anda teratkan terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 jelaskan secara ringkas tugas ditulis sekarang dan segera digumpulkan terima kasih peningkat hidup selamat semoga terima kasih terima kasih menonton terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!